Intro Oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar Pingkel service gitar di Depok Channel ini Youtube Semua ngebahas tentang gitar guys Jadi buat kalian yang baru mantengin channel ini Boleh minta subscribe-nya dulu Supaya channel ini makin berkembang Dan saya makin semangat bikin konten-konten tentang gitar Di depan tadi kita sudah buka Dengan sebuah tembang dari Natalie Imbroglia Torn Di Pangkuan gue sudah ada gitar crafter Karena kali ini kita mau ngomongin gitar crafter lagi nih Crafter Crafter Jadi Nanti kita ada 3 gitar Yang akan kita review soundnya Jadi kemarin kita ada kurang belum ternyata Jadi kita belum nyobain mic-micnya dia nih Jadi dia pre-ampnya itu Ada piezo sama mic Nah kita belum coba yang mic ini Sama Gue Mau ngasih info Filosofi Gitar sudah bekerja sama dengan crafter bro Ngeri gak tuh Jadi gue mau kasih info juga nih Sebelumnya Kita kan pernah review crafter Cuma sebatas review Dan itu kita masih melayani just tip Nah sekarang kita sudah jualan crafter Kita bekerja sama-sama Toko musik Hawila musik di Surabaya Yang dia itu Yang dia itu jadi distribusi sekarang Sudah menjadi distributor resmi crafter di Indonesia Mantep gak tuh Jadi untuk penikmat-penikmat gitar crafter Sekarang di Jakarta Kalian sudah beli Bisa beli via Filosofi Gitar Stoknya ada dong? Stoknya ada disini Nanti yang kita review itu stok yang gue punya Nah pertanyaan yang pertama adalah Bang kalau gue beli Tapi stoknya gak ada di lu itu gimana? Adanya di Surabaya Kita bisa orderin dulu Pre-order sistemnya Misalkan gue Stoknya yang lagi ada di Surabaya Itu kena ongkir lagi gak? Enggak Dan seperti biasa Kalau lo beli disini Sudah free setting Cuma kalau gue liat nih Ini kan senar bawahnya udah eleksir Terus Pininya juga sudah bagus nih Sudah bagus ini Sudah setara sama Nubon ini Terus pinnya juga udah setara sama Nubon juga ini ABS juga bahan Tapi kalau tetap kalian mau upgrade disini Seperti biasa Bisa-bisa aja Nah sekarang langsung aja Kita mau mulai dari satu Yang gue gegam ini Ini juga kita belum pernah review nih Ini Ini STG-D17i Pro Review kali ini lebih menarik lagi Jadi gue gak nerangin sambil ngobrol gini Ntar gue bikinin slide video Sambil gue kasih Spek secara tertulis Biar kalian mungkin secara grafik gambar lebih enak kali Kita mau coba cara baru gitu belum? Jadi ini ada salah satunya Yang gue pegang dan akan gue review Sekarang kita fokusnya pengen nyobain ini nih Gue penasaran nih Si Pre-Amic Nah ini Seri pertama D STG-D17i Pro Berarti Dreadnought Akustik Electric Yang menarik tuh ini nih Kalau gitar-gitar Crafter dia punya inlay kayaknya variatif gitu Gue mau nyampein itu juga Keunggulan-keunggulannya Ini Gue kasih lagi Sedikit info yang udah gue ulang Sebenernya Crafter itu brand Korea guys Brand Korea Tapi ini buatannya Buatan Cina Tiga brand yang menurut gue Untuk brand Asia Yang jadi favorit gue itu adalah Satu takam ini Dua Crafter Dua Crafter Tiga Yamaha Tiga brand ini secara harga Sama kualitas Untuk beredar di Indonesia Menurut gue sangat-sangat cukup Kayak gitar ini kan harganya 57.50 ya Dengan kualitas yang sangat Mumpuni Menurut gue dapet gig bag Yang bagus Bisa dijadikan referensi 4-5 jutaan Rekomendasi 4 atau 5 jutaan Yang sudah kualitasnya mumpuni Oke ini gitar pertama Nanti check soundnya kita bikin bareng aja semua Jadi gue mau nyampein Gitar apa aja yang akan kita review Dan kita juga Nah ini ada seri yang pertama Untuk direview secara spek D17i Pro STG Jadi ini udah top solid nih guys Yang ini Topnya pake sedar Side sama backnya pake mahoni Ini bridge yang udah pake rosewood Saddle nutnya udah bagus Sama pinnya udah ABS Ini yang menarik Si fretboardnya tuh biasanya Variasi inlaynya keren Dan itu tanem kayu ya Cluster Termasuk rosette nya juga Sama binding-bindingnya juga pake kayu Itu yang membuat dia keliatan lebih mewah Untuk preamp nya Dia pake DS2 Pro Jadi kalian bisa Todong mic Atau pake piezo Ini tampilan headstock nya Yang dibikin full Glossy di depan Tapi matte di belakang Dryernya pake grover Nah yang ini tampilan belakangnya Untuk bodi dia full glossy Dan bindingnya itu Udah Wood semua ya Keren kan? Nah kalo yang ini Seri mine G16 BRC Pro Saiznya Grand Auditorium Top solidnya sedar Side sama backnya mahoni guys Untuk Saddle Sama Nut itu sudah ABS Spin bridge nya juga sudah ABS Sudah bagus Bridge nya pake rosewood Untuk Rose side nya pake herringbone Ini sama nih yang menarik Pake slotted headstock style Jadi kayak gitar plastik gitu ya Untuk fretboard nya Dia pake rosewood Dengan dot inline Kalo ini inline nya biasa Tapi sudah full binding Dengan menggunakan tuning mesin Open gear Keren ya? Kaliatan mewah gitu jadinya Kalo yang ini Kalo yang ini Dia finishing nya satin guys Jadi doff Ini tampilan belakangnya Liat tuh serat-serat kayu nya Keren kan? Nah kalo ini yang 3x4 nih guys Sama top solid juga Dia ada bevel cutnya Ini top solidnya pake mahoni Side sama backnya pake mahoni Untuk bridge nya pake rosewood Saddle ABS Sudah bagus Satin ABS juga sudah bagus Ini setara graptek menurut gue Ini tampak dari belakang Colokannya Untuk rosetnya dia modelnya herringbone Terus lanjut ke neck Necknya masih rosewood Yang menarik tuh Ada gambar kupu-kupu guys Kalo yang ini necknya gak ada binding nih Sama ini nih yang menarik Biasa headstock nya nih Model slot headstock Yang kayak gitar klasik Terus ada logo crafter sama Dire tuning mesinnya pake model open gear Dari crafter sendiri Ini gue cobain smooth dan enak banget Finishingnya satin Untuk preamp nya pake DS2 Pro Masih sama Jadi bisa pake piezo Bisa pake mic Nah setiap tadi itu Dapet tas yang kayak gini guys Ini harganya mungkin tasnya aja 500 ribuan kali ya Tebel dan keren Mantap lah pokoknya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton